Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Siti Mesaro, Eskom MTI, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Kampus Universitas Raharjan. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan keempat pada mata kuliah, Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, pada pertemuan keempat ini akan saya berikan assignment, karena sebelumnya di pertemuan 1, 2, dan 3, saya sudah banyak atau sedikit menjelaskan apa itu interaksi manusia dan komputer, terus sudah menjelaskan jenis-jenis komputer dan memori. Pada pertemuan keempat ini saya akan menjelaskan sedikit study kasus, dan akan menjadikan assignment untuk kalian semua. Nah, pada study kasus di sini, yaitu tentang interaksi pada jenis-jenis komputer. Yang pertama, kalian harus membuat suatu observasi interaksi ke jenis komputer kepada kehidupan real kalian, kepada kehidupan sehari-hari kalian. Tanpa kalian sadari bahwa kalian selama ini dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, selalu berinteraksi dengan jenis-jenis komputer. Mungkin kalian tidak menyadari itu, tapi pada zaman saat ini, pada zaman yang sudah modern, apalagi pada sekarang ini, yaitu industri titik 4.0 dan industri 5.0, sudah sangat familiar banget menggunakan beberapa jenis-jenis komputer. Pada study kasus yang saya akan jelaskan, contoh kecilnya, kalian saat menonton TV, pasti kalian menggunakan remote control atau yang disebut remote TV. Nah, pada penggunaan sistem remote control TV, di mana segala pengaturan TV dilakukan melalui remote. ya kan, mungkin kalian mau menghidupkan TV, terus mau menggantikan channel, terus mau membesarkan atau mau mengecilkan suatu volume pada TV yang kalian tonton, ya kan, itu kalian menggunakan remote. Kenapa? Karena memudahkan kalian untuk tidak harus bulat-balik ke layar TV. Jadi, dengan jarak sejauh berapa meter ya, minimal, maksimal itu sekitar 5 sampai 7 meter, kalian masih bisa menggunakan remote TV untuk mengganti channel, mengurangi atau membesarkan suatu volume pada TV Anda. Nah, secara tidak langsung, itu kalian sudah berinteraksi dengan jenis komputer, ya kan. Terus, kalian nanti menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan atau yang dibutuhkan pada analisa tugas assignment ini. Dan amati pada interface dan interaksinya yang dilakukan mungkin dapat menimbulkan masalah dalam menyelesaikan tugas tersebut. Atau malah bermanfaat pada assignment ini. Sesuai dengan nama mata kuliah interaksi manusia-komputer, kalian fokus untuk kemampuan pada human capabilities-nya, terus pada interaksi jenis komputer tersebut, terus kognitif atau mental processing-nya, termasuk memory. Nah, kalian menjelaskan semuanya pada interaksi jenis komputer dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terus, untuk penjelasannya lagi, tadi contoh kecilnya itu menggunakan remote pada televisi, ya kan. Nah, untuk format laporannya, yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini yaitu mendeskripsikan di mana sistem atau alat berada dan digunakan untuk tugas-tugas khusus, ya kan. Secara umum, indikasikan menurut Anda sistem yang sulit atau yang mudah digunakan untuk kebutuhan tersebut. Banyak sih, tadi contoh kecilnya itu remote TV kepada TV, ya kan. Itu contoh kecilnya sekali. Dan masih banyak jenis-jenis komputer yang selalu kalian gunakan atau berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Terus, format laporan kedua setelah pendahuluan yaitu metode observasi. Nah, pada metode observasi ini, kalian jelaskan bagaimana karakteristik dari si peserta atau daripada si human atau si user tersebut, ya. Dan bagaimana Anda melakukan observasi terhadap orang yang melakukan assignment ini. Jadi, kita tidak hanya mengaca atau memprediksikan atau menilai dari perlakuan diri kita sendiri terhadap jenis komputer dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada juga kita melihat, apa sih, beberapa orang yang juga menggunakan jenis komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, format laporannya yaitu hasil observasi. Jadi, kalian harus menjelaskan hasil observasi yang kalian lakukan. Ini yang sangat penting. Mungkin dari fungsi, dari manfaatnya, atau dari beberapa kelemahan atau kelebihan dari si jenis komputer tersebut, ya. Selanjutnya, analisa. Nah, setelah kalian sudah menjelaskan hasil observasi, kalian menganalisa. Aspek apa dari tugas yang lebih sulit atau yang belum diselesaikan dari jenis komputer tersebut? Mungkin dari kekurangannya biasanya, ya, dari analisa ini. Apakah si remote control ini, apa lebih canggih jika tidak harus, kan kalau remote TV itu biasanya panjang atau kotak, ya kan. Mungkin kalian menganalisa akan seperti cuma ditempel atau seperti lebih slim atau lebih apa, gitu kan. Lebih enak dipegang. Ya, kalian coba jelaskan analisa pada hasil observasi tersebut. Jadi, pada format laporannya, yang pertama pendahuluan, ya kan. Terus, metode observasi, hasil observasi, dan analisa. Mungkin hanya ini penjelasan untuk assignment di pertemuan 4, ya. Jadi, kalian hanya bisa mengirim tugas ini melalui email, atau nanti kita buka di IDU Class, ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat, atau kalian bisa langsung discuss di grup dan hangout yang ada di info, ya. Mungkin cukup di pertemuan 4 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!